barat itu ada, timur itu ada barat itu apa, timur itu apa jadi barat dan timur itu apa apakah geografis geografis berarti ya barat, kita tuh semua di barat apa di timur kita bilang, oh kita di timur tapi Jawa sendiri teman-teman kan ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya kan, terus yang Jawa Barat itu tetap di timur baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya sebelumnya saya ucapkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan dan memberikan kesempatan waktu kita di dunia ini dan semoga kegiatan ini menjadi berkah dan menjadi manfaat bagi kita semua dan yang kedua sholat dan salam selalu tercurah kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi yang telah membawa risalah Islam yang telah membawa cahaya kebenaran dan sehingga kita bisa menikmatinya di masa yang sekarang yang selanjutnya yang selanjutnya saya saya sahpa terlebih dahulu kehadiran disini ada guru-guru Pak Haji dan Bapak Ibu sekalian dan ada Bu Ali yang selaku selaku pembedah pada malam hari ini pembedah buku daras buku maaf jadi ya untuk teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian yang telah hadir disini jadi saya ingin sedikit menyampaikan menyampaikan kalau tema daras pada malam hari ini adalah tentang mendiskusikan tentang barat dan timur barat dan timur disini mungkin teman-teman sudah sudah ada yang lebih tahu yang dan sudah ada yang lebih paham terkait dengan diskusi tentang barat dan timur barat dan timur sendiri ini merujuk pada merujuk pada cara pandang atau cara pikir cara pikir peradaban yang dibawa dan apakah kemudian barat dan timur ini hanya sebatas lokasi aja kalau lokasi yang sekarang berarti didefinisikan barat ini adalah Eropa dan sebagainya dan timur ini adalah bangsa-bangsa Asia dan mungkin bisa jadi Indonesia itu sendiri dan beberapa hal yang terkaitan dengan barat dan timur ini sendiri juga menjadi satu persoalan dan kenapa sekarang bahasannya di hal-hal yang ruang lingkup akademik gitu ya basisnya barat sentris dan lain sebagainya makanya sebenarnya justru ini jadi pertanyaan dan menjadi stimulus kita untuk untuk lebih lanjut mendiskusikan kenapa kok tiba-tiba sekarang barat sentris padahal dulu di abad-abad tengahan ada dua masa satu masa di dua belahan dunia yang di barat itu mengalami kemunduran secara ilmu pengetahuan kalau kita sekarang mendefinisikan sebagai negara-negara yang negara-negara maju atau negara-negara yang mengandung sistem-sistem sekuler sedangkan di belahan dunia lain Islam itu sedang mengalami kemajuan yang besar di abad-abad pertengahan itu yang menjadi yang menjadi stimulus kita nanti untuk mendiskusikan lebih lanjut dan akan dipandu oleh guru bunda kita selaku petua ayasan peneleng yang utama juga Ibu Arikamayanti apa kabar Ibu baik Alhamdulillah apa kabar Mas Deo ya sebelumnya teman-teman sekalian sebelum kita memulai diskusi jadi kita memulai dengan sesi foto bersama dulu jadi untuk teman-teman silahkan menghidupkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya jadi saya hitung nanti armdunan operator bisa untuk membantu meng-capture saya hitung satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga baik terima kasih mungkin tanpa berlama-lama untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Arik baik terima kasih Mas Deo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semuanya dan wow ada Prof Rifani dari WSM ini buku Prof Aji sebelum kita mulai kita awali dengan hal yang baik dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Bismillah wa rahman wa rahim salawa dan salam selalu teriring kepada kita keluarga dan juga sahabat dan semoga apa yang kita lakukan malam ini adalah bagian dari menjejaki talau dan sang pasur dalam mengadapkan umat baik adik-adik Bapak Ibu ini banyak adik-adik ya kita malam ini akan membahas selanjutan dari buku tragedi pembunuhan Tuhan ya serem banget judulnya tragedi pembunuhan Tuhan dan ini sudah masuk kedua kemarin kita simpulkan bahwa Tuhan itu Tuhan itu dibunuh kita sendiri dan kita saat ini menyalahkan barat yang membunuh ya tapi sesi ini yuk kita simpulkan sebetulnya jangan-jangan manusia timur juga nah pada sesi tigur lalu kita sudah tentu satu satu itu khas tentang kontradiksi kemanusiaan ya kontradiksi bagaimana cara membunuh Tuhan yang paling yang pertama adalah mencerabut kemanusiaan kita jadi membunuh Tuhan itu adalah menciptakan kontradiksi nah bagi teman-teman yang ikut kemarin nih masih ingat gak ini ada hirarkis kebutuhan ini ada Prof Rifani maaf saya bilang kebutuhan Prof Rifani hirarkis the needs ya maaf kebutuhan itu beda lagi di Malaysia tapi disini disini adalah needs hierarchy jadi manusia itu diajarkan lewat pendidikan bahwa kita tuh harus ngikut ini boleh diketik di zoom chat ya yuk pasti ingat gak ini adalah hirarki needs-nya dari teorinya siapa check and recheck yuk silahkan diketik di zoom chat untuk mengatakan kita ready thank you terima kasih Muhammad Judanto Eka betul banget Maslo Maslo jadi di Maslo itu kita diajarkan bahwa keperluan kita kebutuhan kita itu mulai dari fisiologi sampai self-actualization dan ini bikin kontradiksi karena kalau kebutuhan manusia sejati itu kembali kepada Tuhan kembali kepada Tuhan itu artinya apa menyadari loh kita tuh manusia kita apakah perlu makan fisiologi iya tapi kita perlu makan yang halang makanya kemarin kita kasih pertanyaan ya teman-teman lapar lalu disini ada sate kembing ada sate babi ada sate ayam yang pasti tidak dipilih yang mana sama-sama makan ya kan disini saya asumsikan muslim ya tapi sebetulnya Injil juga menjelaskan bahwa kita tidak boleh makan ini ya kan yang mana yang tidak dipilih sate babi sate kambing sate ayam yang mana yang tidak dipilih jawabannya adalah boleh diketik di zoom terima kasih kenapa lo sama-sama makan kalau memang kebutuhan kita adalah fisiologi semata kita sebagai muslim akan mengabaikan tapi tidak kita mengedepankan makrositnya kita menjaga iman kita menjaga agama kita kalau kita menjaga agama kita maka kita makan ya tapi yang penting adalah makan yang halal nah ini tidak pernah disentuh oleh Maslow sehingga manusia yang kemudian diajarkan bahwa teori atas ini penting dia akan mulai kontradiksi masih ingat dia kontradiksi apa teman-teman tentangan itu sebenarnya diciptakan untuk untuk sukses untuk kaya untuk aktualisasi diri oh tidak tidak hanya itu sebetulnya dalam istri untuk bermanfaat untuk umat khairan nah bagaimana dimasukkan ke dalam otak kita caranya adalah melalui pendidikan setelah usai acara ada yang japri saya whatsapp saya merasa berdosa mengajarkan teori Maslow selama ini ya alhamdulillah pendidik itu bahaya ya karena dosen itu kalau katagram intelektual moral jadi kita itu sudah intelektual yang dianggap bermoral jadi apa yang keluar dari mulut kita itu dianggap sebuah sabda kebenaran nah sesi kali ini kita akan bahas dari bab gua yaitu mendiskusikan barat dan timur so pertanyaan akhir ya pertanyaan akhirnya adalah ini kan teman-teman emang beda ya Maslow dari barat nih Maslow barat nih Maslow barat kemudian kita timur apakah artinya memang barat berbeda dengan timur maka malam ini kita mendiskusikan bab dua yaitu barat itu apa timur itu apa nah karena ini semi daras bagi teman-teman yang baru bergabung daras itu membaca kata demi kata tapi karena waktunya terlalu pendek saya akan membaca sebagian-sebagian saja lalu kita akan diskusikan nah di bab dua ini Pak Aji bertanya barat sama timur itu batasannya apa gitu ya batasannya apa kita ini di barat atau di timur nih Indonesia Indonesia Malaysia Singapura barat atau timur di timur ya tapi kalau kemudian bubi itu berputar kita bisa jadi barat ya mungkin kadang kita jadi barat kadang jadi timur nah jadi pertanyaannya Pak Aji adalah emang barat itu apa timur itu apa karena kita berusaha saja mengklaim kamu orang barat oh budaya timur makasih nanti kita diskusi kamu orang barat kamu orang barat dan kamu sudah membunuh Tuhan kamu sudah mengajarkan untuk membunuh Tuhan maka barat itu apa nah Pak Aji mengatakan dalam bukunya ya di bab 2 barat itu ada timur itu ada barat itu apa timur itu apa jadi barat dan timur itu apa apakah geografis nah geografis berarti ya barat nih kita tuh semua di di barat apa di timur kita bilang oh kita di timur tapi Jawa sendiri teman-teman kan ada Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah ya kan terus yang Jawa Barat itu tetap di timurnya Jawa Barat tetap di timurnya artinya apa nih nah barat timur itu apa apakah geografis Pak Aji menanjutkan ya menurut saya secara geografis barat biasanya melingkupi Eropa Amerika Serikat Kanada Australia padahal Australia itu di bawah Indonesia ya karena apa karena penyebaran awal kolonisasi era pra dan sejak revolusi industri negara-negara Eropa seperti Inggris Perancis Jerman Belanda Spanyol Portugis dan lainnya sebagai manusia barat melakukan perjalanan ke berbagai wilayah yang mereka anggap belum beradab ya nanti walaupun ini kita lihat ya beradab itu kan versi manusia barat ya jadi gambar di atas ini adalah lukisan tentang Kolombus ya yang kemudian singgah di Afrika jadi mereka orang yang kemudian dari Eropa gitu ya Inggris Perancis itu Kolombus mereka tiba di benua Afrika lalu melihat orang-orang yang hitam kulitnya oke siap Pak Amin itu nanti akan kita bahas di akhir tentang world view tapi ini geografis dulu ya geografis begitu kulitnya gelap tidak berpakaian ya dianggap primitif lalu mereka bilang wah berarti kita lebih beradab orang barat lebih beradab nih kami barat dan mereka akhirnya meneguhkan bahwa sayalah manusia barat kamilah manusia barat kamilah yang lebih beradab kamilah yang lebih superior teman-teman superioritas ini menjadi sangat penting kenapa nanti kalau kita bicara tentang antropologi orang yang merasa dirinya lebih baik itu ternyata melakukan invasi budaya termasuk tadi kata Pak Amin invasi pemikiran invasi itu berarti conquer ya menaklukkan gitu ya jadi mereka melihat orang-orang timur itu wah kamu primitif ya mereka melihat Indonesia gitu kali ya wah bikin apa tuh pakai masih pakai kembeng gitu ya bajunya kainnya gitu wah primitif gitu gak seperti kita gitu ya nah sehingga tadi saya katakan orang barat mulai merasa dengan temuan-temuannya merasa wah aku superior nih sehingga veteran Russell kata Pak Haji selanjutnya yang dianggap salah satu filsuf besar barat modern asal Inggris beliau menerima penghargaan Jerusalem Price pertama yang diberikan oleh Israel teman-teman jadi Zionis ya yang memberikan ya nanti kalau kita lihat dibalik Zionis yang memberikan award tuh berarti apa tuh gitu ya tapi silahkan di keep dulu tuh jadi beliau menjelaskan tentang buku penting The History of Western Philosophy yang beliau jelas-jelas menggunakan kata barat untuk mendefinisikan sayalah manusia barat yang beradab beradab teman-teman sehingga apa sekaya Eropa Yunani Romawi Kristen itu yang mereka anggap tidak beradab mereka sebut sebagai barbar barbar ayo teman-teman silahkan kita di youtube chat atau boleh open mic aja barbar itu apa kesannya ya barbar wah kamu barbar ada yang tahu barbar itu apa boleh di zoom chat nah barbar ini seperti terbuka oh apanya terbuka ini kak bajunya apa nih barbar kalau misalnya ada di di hura-hura oh ini menarik ini barbar itu hura-hura kamu barbar banget rusuh oke Endra lesu nasib Endra rusuh bodoh betul Mbak Jurana barbar itu tak berada betul jadi konotasinya negatif ya gerusa-gerusu nah ini teman-teman ini adalah invasi para barbar ke Romawi masih ingat ini ada topi yang kayak sayap gini ini teman-teman ingat gak ini kayak tokoh kartun apa nih tokoh komik apa ya selain bahasa Yunani bener kan Januar tokoh apa yuk masih ingat gak yang suka baca komik ada gedut sama temennya yang kecil masih ingat gak nih Asterix terima kasih Bu Eni ternyata penggemar komik juga nih ya masih ingat nih Asterix dan Obelix jadi ini penyerang bangsa Romawi dan mereka dianggap barbar yes Viking bangsa barbar barbar itu kayak kasar tapi mereka menganggap bahwa ya selain yang beradab adalah barbar dan karena masuk disini timur jadinya ya teman-teman ya superioritas ini menjadi penting saya merasa superior saya lebih beradab saya lebih pinter dari kalian itu sudah mindset mereka tuh nanti akan muncul pemikiran seperti orientalisnya Edward Said gitu yang mengatakan bahwa orang barat itu menganggap dirinya lebih superior sehingga karena mereka superior mereka berhak penginvasi teori-teori antropologi tentang difusi budaya itu munculnya dari pemikiran bahwa ada peradaban yang lebih superior berbandingan yang lain jadi awalnya dari geografis ya teman-teman ya oh ternyata barat itu beradab kami punya pakaian yang lengkap punya kapal ternyata orang-orang di timur itu tidak secanggih kami jadi mereka sudah begitu sudah punya konsepsi demikian ya walaupun mereka berobudur misalnya oh itu dianggap bukan bagi mereka itu temuan nah ini menarik nih bagi mereka timur itu temuannya mereka mereka menganggap itu koloni karena mereka menganggap itu temuan ya kan kurang ajar juga ya sebetulnya ya tapi itu yang bisa di teman-teman nah yuk kita lihat mengapa manusia barat berpikir seperti itu jadi ternyata kenapa manusia barat itu menganggap dirinya itu lebih superior ternyata tidak lepas dari peradaban Islam teman-teman jadi Pak Haji menjelaskan lagi ya mengapa manusia barat Eropa berpikir seperti itu selama hingga pasca perang sarif sebenarnya yang terjadi bukan hanya peperangan dan kesengsaraan masyarakat Eropa tapi ada interaksi dan pertukaran di kalian jadi apa yang terjadi ada transfer pengetahuan penting dengan peradaban besar Islam yang membawa gagasan perubahan yang berbeda jadi zaman dulu mungkin teman-teman masih ingat ya Ibnu Sina Ibnu Rushdi kalau di Eropa karena mereka susah ngomong Ibanu Sina jadi mereka jadi Afisena Afir Aferos nah itu Ibnu Sina Afirus Afisena dan Aferos itu membawa suatu gagasan perubahan peradaban yang berbeda yang berbeda dengan apa dengan gereja nah karena Islam itu menyatu ya antara ilmu dengan sains nah gereja dianggap oleh masyarakat Eropa sebagai sebuah kekuasaan yang menutup perkembangan kekuatan sementisinya jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan apa kata gereja dianggap sesat dianggap Afir gitu ini pernah dengar ya cerita Galileo Galilei Galileo Galilei itu yang mengatakan bahwa eh gereja salah tuh selama ini gereja mikir bahwa bumi adalah pusat dari galaksi semua berputar melalui bumi terus Galileo Galilei mengatakan oh tidak ternyata matahari wah itu dianggap sebagai suatu penistaan terhadap gereja sehingga dihukum Galilei jadi dianggap bahwa gereja itu pikirannya cuket cuket itu apa ya tertutup dan itu dianggap bagi orang-orang Barat sebuah kemunduran sains karena kok gereja jadi gitu ya gak bisa menerima sains nah kita lanjut sehingga para serdiana Eropa yang kemudian banyak belajar di usias Islam dan mereka mengaku ini wah kehebatan Islam nih kehebatan ilmu Islam tapi mereka menjatuhkan diri mereka menolak menerima Islamnya kenapa karena mereka merasa kalau nanti saya terima Islamnya saya balik lagi dong di kekuasaan agama saya nanti takut saya jadi terkekang lagi seperti dulu gereja mengekang saya gitu ya terus mereka juga takut saya jadi murtep jadi ini sudah ada kontradiksi di satu sisi mereka masih memegang ini ya gereja sebagai panduan kehidupan mereka dan injil tapi di sisi lain mereka kalau melepaskan itu terus tindak Islam wah dianggap murtad jadi ini kekhawatiran mereka dan mereka akhirnya gimana akhirnya orang-orang bahara tadi merasa bahwa saya harus cari ini rumusan baru kita harus melihat eksperimen sains yang kita kalau bisa menghabisi nilai-nilai agama kita bersihkan ini kalau teman-teman masih tahu masih ingat ya perpisahan antara agama dan sains ini apa namanya paham apa nih yuk dimulai dengan huruf S ayo ada yang tahu di zoom chat yuk perpisahan antara agama dan sains sekularisme terima kasih mantap teman-teman sangat berwawasan ya alhamdulillah yuk lanjut nah maka ini yang kemudian muncul teman-teman psikotomi agama iya betul sekularisme makasih Mbak Ashufa jadi afklarung itu adalah sebuah gerakan nanti kita akan lihat ini adalah salah satu dari tiga mantra Eropa untuk membebaskan diri afklarung adalah apa memberikan kedudukan dan kepercayaan luar biasa terhadap akal budi manusia jadi akal yang penting tuh ini teman-teman otaknya dan mereka merasa wah inilah pencerahan jadi afklarung itu dari tradisi Jerman artinya pencerahan karena selama ini gelap kenapa gelap karena ada kukungan dari gereja kita gelap banget jadi sekarang diterangkan wah saya tercerahkan tanpa ada agama tanpa ada Tuhan saya bisa membangun ilmu saya dengan secara maksimal jadi dia sebuah afklarung apa ini jaman baru dimana pikiran menjadi penting gitu ya jadi mereka mengapresiasi ilmu-ilmu astronomi kedokteran dari peradaban Islam tapi mereka gak mau masuk ke dalam jebakan agama lagi takut nanti jangan-jangan terpaya gereja dulu itu ya dikukung lagi mereka membersihkan itu nah artinya sekarang sudah bebas tercerahkan gak ada Tuhan jadi ternyata pencerahan itu kebalik ya teman-teman kalau kita tercerahkan itu berarti melihat Tuhan spiritualitas kalau orang barat tercerahkan itu konotasinya berbeda kebalikannya dengan tidak ada Tuhan maka ilmu bisa jauh lebih cepat berkembang kata mereka ya sehingga karena semua yang ada yang penting adalah otak nih teman-teman maka semua metodologi penelitian itu harus mengarah pada perpisahan antara Tuhan dan agama jadi eranya afklarung tapi gak cuma afklarung ya ini ada tiga mantra yang pertama adalah afklarung tradisi dari Jerman bahasanya bahasa Jerman juga nah yang mantra kedua adalah apa ada renaissance bacanya renaissance kenapa dari bahasa apa ada yang tahu gak renaissance renaissance dari kata-kata kata verbalnya renaet itali latin italia ya bener ada juga juga nanti diasup oleh Perancis juga Italia Perancis bener juga jadi renaet bahasa itu memang terasup latin kemudian Italia dan ada juga Tancis jadi kalau yang tadi di Jerman ini dari Italia jadi selain afklarung ada namanya renaissance renaissance itu sebetulnya adalah kata-kata kelahiran kembali loh kok bisa lahir kembali emang sebelumnya mati iya mati karena dianggap bahwa tadi ilmu itu terlalu taku ilmu itu terlalu ditagari dengan apa dengan norma-norma ketuhanan yang kita gak boleh banyak bergerak jadi kita kata-kata dengan renaissance kita lahir kembali jadi karya-karya renaissance itu memadukan banyak nanti kayak multidispliner teman-teman jadi seperti karya Leonardo da Vinci antara seni dengan aritmetika dengan geometri jadi ini renaissance itu seperti itu jadi ada kelahiran kembali nah jadi ini dimulai di Italia sekitar abad ke-14 sampai menyebar jadi di satu sisi ada tadi afkarung yang di Jerman ada renaissance jadi ini bergerak semua nih pencerahan ini di Eropa nih ingat ya pencerahan berarti melepaskan diri dari Tuhan kebalikan dari pencerahan versi kita nah mantra ketiga itu adalah revolusi industri jadi revolusi industri itu apa sebetulnya yang pertama kali adalah munculnya mesin uap ya mesin uap karena ada mesin uap maka mulailah pabrik-pabrik berkembang revolusi industri pertama kedua mulai dari mass labor yang ketiga mulai dengan otomatisasi yang keempat sekarang sudah AI internet of things masih terus apa sih kata revolusi industri itu yuk kita baca sebentar ya apa yang sampaikan oleh Aji disini jadi revolusi industri sebagaimana of klarung dan renaissance menurut berbagai literatur yang dimulai dari abad ke-18 setelah revolusi pertanian makin mapan yang terjadi perubahan signifikan gitu rumah signifikan artinya apa ya sudah ternyata otak ini bisa menyelesaikan segalanya segalanya gitu ya malahnya karena otak menyelesaikan segalanya Tuhan sudah mati ya bukunya novel Yoharari Fomodeus ya kita jadi manusia Tuhan jadi of klarung disini kita lihat karena apa karena merembet ke dunia sains dan teknologi mulai dari revolusi industri 1.0 peranuman musim uap kemudian berlanjut industrialisasi di seluruh dini kehidupan masyarakat sampai dengan revolusi industri 4.0 yang sekarang kita ada disini merupakan perkembangan lanjut dari revolusi industri awal sebagai revolusi industri 1.0 2.0 dan 3.0 revolusi 2.0 mulai abad 19 sampai abad 20 listrik nah gitu ya revolusi 3.0 saat kemudian ada otomatisasi dan yang keempat ini tidak hanya otomatisasi tapi juga internet of things makanya kemarin kalau gak salah ada film besutan terbaru yang sama sekali tidak pakai aktor atau artis tapi semuanya pakai AI ini saya rasa nanti akan ada masa aktor dan aktris tidak ada digantikan oleh AI semua karena mereka udah gak minta bayaran ya kan cuma digambar terus menjadi lebih gampang diatur kalau manusia kan susah diatur dan ini hal yang sangat menarik dan semakin meneguhkan apa ternyata otak bisa menyelesaikan segalanya teman-teman otak bisa menyelesaikan segalanya dan inilah yang disebut oleh Pak Ju sebagai tiga mantra baru Eropa menuju ke bebasan kita mau bebas ini mau bebas seperti apa ya bebas gak perlu ada Tuhan jadi mulai dari Oxclarum Renesong sampai revolusi industri dan semua kembali ke apa kembali ke tadi kok gitu ergosum saya ada karena saya berpikir semuanya adalah basisnya adalah apa basisnya adalah otak manusia akal budi manusia ya sehingga ini ada lukisan dari Michael Angelo ada yang tahu nih judulnya apa kalau mau di-scan ya google lens di-scan ini lukisan apa ini lukisan apa ada yang tahu gak judul lukisan ini apa ini terkenal sekali lukisannya jadi ini saat Tuhan nah Tuhan yang mana yuk kira-kira menciptakan manusia nah itu 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 clue-nya jadi ini lukisan Michael Angelo ada yang tahu sudah ada yang berhasil meng-google tidak jadi ini kayak ada sentuhan ya tangan Tuhan jari Tuhan ke jari manusia tuing dan muncullah kemudian terbentuklah manusia ini lukisan dari Michael Angelo dibuat tahun 1508 sampai 1510 jadi sekitar dua tahun bikin ini lukisannya dua tahun ada tahu gak judulnya apa google google hidup google hidup seseenjin judulnya adalah yes creation of adam luar biasa terima kasih saya yakin bahasa nih google-nya cepet-cepetan creation of adam penciptaan manusia dan ini sebetulnya yang menjadi cover buku Pak Aji jadi kalau teman-teman paham ya cover buku Pak Aji ini saya pindah dulu kesini biar kelihatan cover buku Pak Aji ini kita bisa lihat nih ini sebetulnya adalah pembunuhan terhadap Tuhan kenapa Tuhan kan yang di atas Tuhan menciptakan adam tapi sekarang yang terjadi adalah saat adam menyentuh jadi Tuhan Tuhan yang hancur jadi cover buku ini maknanya gitu dari Michael Angelo yang dibalik jadi cover ini adalah cover yang penuh makna kita sudah menemukan Tuhan nah lanjut ya teman-teman sehingga pertanyaan yang saya ajukan Pak Aji udah nih udah dapet nih ya emangnya berarti apakah sedemikian dahsyat nih demarkasi pengetahuan timur dan barat tadi kan barat nih ada maslu oh ternyata barat itu nah kita mulai tadi ya barat itu dimulai dari pemahaman tentang perbedaan geografis gitu ya tapi ternyata semakin kesini itu masalah pemikiran jadi setelah geografis mereka mengkolonisasi mereka merasa wah ternyata aku hebat ya ternyata aku lebih beradab ya mereka merasa superior maka temuan-temuan mereka mereka anggap koloni wah ini temuanku ini temuan saya nih timur temuan saya Afrika temuan saya Asia temuan saya makanya studi Orient itu di Eropa-Eropa adalah studi tentang timur seakan-akan timur adalah temuan dari barat karena merasa lebih dominan nah pertanyaannya adalah kalau gitu itu emang sebegitu beda ya demarkas itu berarti garis pembatas antara pengetahuan timur dan barat dan itu di amini oleh Fitchov Capra yang pernah baca ini bukunya Tao of Physics yang S3 harusnya sudah baca PR ini biasanya jadi Tao of Physics itu menjelaskan bahwa beda loh antara modern fisik modern artinya barat ya walaupun Capra tidak mengatakan itu tapi ya Capra mengatakan fisika modern sedangkan mistisisme timur itu punya ilmu yang fisika yang menarik yang sebenarnya tidak salah tapi ini sesuatu yang seperti Yin dan Yang yang harusnya saling melengkapi sebenarnya kan Fitchov Capra menyetujui bahwa ada perbedaan antara timur dan barat saat memandang ilmu pengetahuan nanti kita diskusikan percaya tidak sama teman-teman pertanyaan berikutnya adalah kalau barat sebegitu keren apakah kita harus jadi barat di sini teman-teman ada tidak yang merasa barat itu memang keren saya punya waktu dua menit lagi sebelum kita diskusi bisa 24.5 kita akhiri terus kita akan diskusi ada yang pernah nonton film sebelah ini enggak? sebelah? ada yang pernah nonton? judulnya adahi kok adahi ini ada seorang samurai Jepang pada saat ditangkap oleh sama-sama Jepangnya tapi Jepang ini yang pakai seragam ini sudah di bawah Eropa pokosan Eropa mereka jadi kaki tangannya Eropa lalu para samurai ini dianggap sudah melakukan sebuah kudeta terhadap pemerintahan maka saat ditangkap yang dilakukan adalah memegang orang Jepang itu rambutnya panjang-panjang ya setelah samurai yang gondrong itu dipotong rambutnya dan itu sebuah penghinaan barat tuh rambutnya pendek-pendek orang timur rambutnya panjang-panjang jadi para laki-laki di sini yang merasa menjadi orang timur sejati boleh setuju atau enggak apa yang betul kak maulah boleh setuju apa enggak nih yang timur sejati dipotong rambutnya itu berarti dia sudah menganggap itu sebagai kekalahan terhadap barat pangeran dipenunggoro rambutnya panjang gitu ya bahkan Rasulullah juga rambutnya pernah panjang tuh ya sampai dicat merah waktu mau perang jadi rambut panjang itu harga diri nah Jepang ini termasuk adalah bagi Kak Haji yang menulis buku ini kegagalan kegagalan Jepang dalam melihat dirinya jadi Jepang itu menjadi sangat barat kehilangan timurnya dan The Last Samurai tadi film yang inside cerita ini juga menunjukkan bahwa ada kekalahan Jepang terhadap barat Restoration of Meiji ya buku yang disampaikan oleh Pak Haji itu menilaskan bahwa barat itu sudah menginfiltrasi orang-orang Jepang makanya sekarang banyak sekali asus bunuh diri orang Jepang sudah mulai kehilangan jati dirinya tapi karena apa karena dianggap bahwa barat itu penting untuk kita ikuti untuk kita tiru karena dianggap superior nah ini yang menyedihkan ya karena kalau barat yang menganggap Jepang yang superior timur yang mengatakan ah lu salah kamu tidak superior sebenarnya kita juga sama bagusnya kita juga penting makanya kita bikin yang lain paradigma Nusantara itu memberikan penyadaran bahwa Nusantara itu tidak kalah hebat Nusantara itu adalah salah satu peradaaban nah sekarang kita ngumpulin teman-teman dari Nusantara nih makanya salah satu yang disini ada masyarakat Nusantara kita bikin masyarakat Nusantara kemarin sudah mengundang orang teman-teman dari Brunei kita ngumpulin nih rebuk depan sore nanti ada dari Singapura hari Singapura juga berbahasa Nusantara berbahasa jadi ini menarik nih kita sudah mulai menggabungkan kekuatan Nusantara tidak kalah tidak kalah dibandingkan barat jadi pertanyaannya adalah kita apa harus jadi orang barat ya nah nah itu ayo siapa yang disini tahu nih potret dari siapa kalau aktivis panelnya nggak ngerti ini kebangetan komisnya sangat khas yuk siapa nih chat zoom boleh kopi ya maka kalau kita bicara yes terima kasih Pak Cokro host Cokro amin alhamdulillah Pak Cokro pasti bahagia ya masih diingat Masya Allah guru bangsa kita luar biasa alfatiha buat Pak Cokro ya amin ya jadi kalau Pak Cokro manusia barat disini bukan lagi kalau kita bicara manusia ini bukan masalah geografi awalnya memang dari geografi teman-teman tapi begitu dia merasa superior maka pemikirannya dianggap lebih bagus dia mulai menginfiltrasi ya mulai menginfiltrasi lalu apa yang terjadi akhirnya orang timur pun semoga bukan anda-anda disini ya tapi orang timur pun sudah merasa bahwa iya ya barat itu keren makanya kita harus kayak barat nah itu lebih menyedihkan lagi nah orang-orang yang seperti ini kata Pak Cokro adalah apa londo bulat teman-teman londo bulat itu adalah apa kayak kita nih bulat itu apa ya bulat itu sudah luntur putihnya luntur jadi coklat sawo matang itu adalah orang-orang yang menyedihkan ya terlalu bergaya barat lupa pada jati dirinya sehingga tadi ada yang disampaikan di zoom chat ya barat timur bukan lagi geografi tapi akhirnya menjadi worldview disebut dengan paradigma di buku ini Pak Aji cerita tentang paradigma revolusi paradigma kulm ya saya tidak kesana waktunya terlalu sedikit nanti teman-teman baca sendiri ya jadi simpulan dari malam ini adalah apa teman-teman diskusi tentang barat barat apa timur itu sebetulnya dimulai dengan diskusi tentang wilayah atau geografi tapi karena manusia barat itu redefinisikan dirinya aku barat aku superior dan kenapa aku superior karena aku tuh gak kayak kamu kamu tuh primitif masih percaya sama Tuhan yang mengkungkung itu karena mereka punya pengalaman dengan gereja ya saya rasional saya bebas dan saya bisa melakukan apa saja saya tidak perlu lagi kesucian Tuhan terus lalu karena superior maka sang barat ini merasa berhak untuk apa mengolonisasi daerah dan termasuk kolonisasi pemikiran makanya di paradigma nusantara klaim Pak Aji yang pertama adalah apa paradigma nusantara adalah dekolonisasi kita menolak untuk dekolonisasi apa gunanya jadi manusia nusantara kalau cara berpikir kita jadi orang barat kita mesti terkolonisasi kita mesti kerja aja teman-teman gitu sehingga kini kalau kita bicara tentang manusia barat adalah siapa manusia barat adalah manusia yang menganggap bahwa tidak perlu lagi Tuhan dalam ilmu pengetahuan jadi bagi teman-teman yang sekarang merasa bahwa ya gak perlu lagi sekularisme tuh keren gak perlu lagi lah campur Tuhan dalam ini dalam ilmu pengetahuan dia sebetulnya anda-anda itu sudah menjadi manusia barat dalam konteks pemikirannya sudah jadi seperti orang barat itu simpulannya pada malam ini ya teman-teman kita akan diskusi dan saya membawa satu pertanyaan untuk kita diskusikan minggu depan sesi hari tiga ya minggu ketiga sesi ketiga ya itu jadi kalau Tuhan itu gak ada di barat sebetulnya orang barat melihat Tuhan dan agama itu seperti apa sih itu adalah sengen untuk sesi ketiga minggu depan selamat menikmati